Ratusan pekerja PT Kalimantan Kelapa Jaya atau KKJ demo di kantor KKJ di Desa Nusapati, Kejamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Senin 6 Februari 2023 siang. Demo tersebut dampak dari para pekerja yang dirumahkan selama hampir dua bulan tanpa diberikan kejelasan soal uang tunggu. Pantauan di lokasi PT KKJ langsung melakukan mediasi bersama perwakilan pekerja didampingi pihak Disperindak Nagar Mempawah bersama pihak terkait lainnya. Proses mediasi terbilang cukup alon, sehingga membuat para pekerja sedikit emosi karena menunggu hasil yang begitu lama, sehingga para pekerja berteriak di tengah panas matahari. Setelah hampir empat jam mediasi berjalan, akhirnya ada lima poin kesepakatan yang disepakati bersama. Di antaranya ialah uang atau upah tunggu, yang akan dibayarkan pihak perusahaan sebesar 20% dengan sejumlah ketentuan. HRDPT KKJ Arief menyampaikan, upah tunggu dari tanggal 9 September 2021 sampai Desember 2022 sebesar Rp100.000 per orang per bulan, dengan ketentuan hari kerja dirumahkan selama kurang dari 16 hari. Dia menyampaikan upah tunggu akan dibayarkan perusahaan pada tanggal 17 Februari 2023 dan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2023 melalui rekening pekerja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!